hai oke pada video saya kali ini saya ingin berbagi buat kawan-kawan sekalian ini terkait dengan Microsoft Office Word ya ini tak asing lagi bagi kawan-kawan sekalian yang sering mengkonsumsinya untuk mengelola dokumen secara offline nah beberapa hal yang perlu kita setting Microsoft Word kita agar supaya pekerjaan kita praktis ya nyaman salah satunya adalah sebagaimana topik dari konten ini yaitu bagaimana mengatur penyimpanan otomatis ya di folder dan juga out to save ya semacam simpan otomatis ya dengan timing yang telah kita lakukan Oke kawan-kawan sekalian ini manfaat sekali sehingga yang pertama ketika default Microsoft Word itu akan tersimpan secara otomatis di drive C di folder dokumen nah kadang ketika Windows kita dalam keadaan gangguan kita kehilangan data-data yang ada di drive C nah ini perlu disetting sehingga penyimpanannya tidak tertimpah di mydokumen terus kita perlu meraka apa ya semacam mengkarantina file-file kita tidak harus di drive C ya caranya seperti apa Oke bagi yang baru mampir di channel ini subscribe dan aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru dari konten-konten menarik dari saya ya langsung saja ya kawan-kawan sekalian kita langsung buka Microsoft Word boleh dari file kosong boleh dari file yang sudah tersedia seperti ini nah kemudian teman-teman karena tujuan kita adalah bagaimana untuk mengatur penyimpanan secara default atau otomatis di luar dari mydokumen Oke teman-teman ke file ya kemudian kita pilih option yang ini oke kemudian disini kita langsung ke menu save nah ini pengaturan penyimpanan di Microsoft Word yang perlu kita ketahui ya sehingga tidak merugikan kita nih Oke yang pertama save file ya save file in this format ya jenis file yang akan di save itu silahkan dipilih secara default akan menyesuaikan dengan versi Microsoft kita ya biasanya kalau 2010 ke atas itu sudah versi Word dokumen ya seperti ini nanti yang 97-2003 biasanya yang pakai ini Oke kita default aja ikuti versi Word kita ya kemudian save auto recover ya information every artinya ini teman-teman setiap berapa menit akan di save secara otomatis ya oke ini kita percepat aja jadi kita tidak perlu kontrol-kontrol estrus ya ini secara otomatis setiap satu menit akan tersimpan ya oke selanjutnya auto recover file location ini artinya ketika ada file yang di-recover itu tersimpan dimana nih teman-teman Oke ini secara otomatis juga masih di C jika teman-teman menghendaki pindahnya di D misalnya seperti ini nah kita butuh folder seperti ini lalu kita Oke nah nanti secara otomatis ketika ada file-file kita yang di-recover ini akan tersimpan di D Oke selanjutnya ini default file location ini artinya file kita ketika kita tekan ctrl-s ini akan tersimpan di dokumen ini yang maksud saya tadi ya kawan-kawan nah ini memang anda ada apa ya sanksi-sanksi berat juga sih tapi setidaknya ini ketika Windows atau sistem kita gengguan kita akan kehilangan data-data yang ada yang namanya di mydokumen karena rata-rata kita jarang menyimpan untuk memilih drive yang lebih aman untuk pengamanannya maka kawan-kawan saya sarankan ini untuk default file location ini kita langsung di D ya Nah kita pilih langsung file apa nih folder mananya misalnya ini kita buat satu folder ya new folder ya dokumen word dokumen word seperti ini kita pilih foldernya lalu kita oke nah jadi ketika saya menyimpan file nanti secara otomatis ada di sini kita coba nanti setelah ini Oke ini pengaturan dengan standar kita biarkan aja setelah itu kita pilih oke nah coba kita buka file baru ya teman-teman saya buka file baru ya saya tunjukkan dulu foldernya yang baru kita buat tadi nah ini yang baru kita buat tadi ya dokumen word nah ini masih kosong ya kita coba save langsung otomatis dari Wow ya kita save ctrl-s nih secara otomatis langsung dipilih ya teman-teman D terus foldernya dokumen word kita langsung save aja tidak harus pilih-pilih Iya kita lihat nah ini teman-teman file-nya udah masuk kayak Oke next begitu mudah saja silahkan dipraktikan semoga terbantu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati